Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd Saudara-saudaraku yang digulakan Allah SWT Allah SWT mengabarkan kepada kita di dalam Tanzirnya yang mulia tentang keadaan suatu hari manakala pada hari itu tidak ada yang bisa menyelamatkan seorang hamba kecuali satu hal Allah SWT berfirman Yawma la tanfa'umadun wala banun illa man atallaha biqalbin salim pada hari yang mana ketika itu tidak akan memberikan manfaat sedikitpun harta-harta maupun anak-anak tidak akan memberikan manfaat sedikitpun di sisi Allah SWT tidak akan bisa memberikan jaminan keselamatan kecuali mereka yang datang bertemu dengan Allah SWT dengan membawa hati yang salim, hati yang selamat atau jiwa yang selamat para ulama menafsirkan qalbun salim hati yang selamat dari kesyirikan dari penyekutuan Allah dengan selain Allah dalam hal ibadah hati yang selamat dari dosa-dosa kekufuran hati yang selamat dari akidah-akidah yang menyimpang inilah qalbun salim intinya kita tidak akan mungkin selamat di akhirat kelak kecuali kita membawa hati dan jiwa yang salim, yang selamat hati yang suci dan bersih dari noda-noda kesyirikan dan kekufuran saudaraku yang dimulakan Allah SWT ketahuilah satu hal yang sangat urgen sekali yang harus ada pada diri setiap muslim agar dia bisa bertemu Allah dengan membawa hati yang selim yaitu Al-Quran bertunjuk Allah SWT karena di dalam Al-Quran terdapat rahmat terdapat syifa penyembuh penawar bagi segala penyakit hati segala hal yang menodai hati Allah SWT berfirman Ya ayuhannasu qad ja'atku maw'idatun min rabbikum wa shifa'ul lima fis sudur wahudan warahmatullil mu'minin wahai manusia sungguh telah datang dari Rab kalian dari Tuhan kalian pelajaran yaitu Al-Quran maw'idat yaitu Al-Quran yang di dalamnya terdapat penyembuh penawar bagi segala penyakit yang ada di hati segala noda yang bisa mengotori hati yang menjadikan hati tersebut jauh dari sifat salimnya ya dan di dalamnya terdapat huda petunjuk Allah SWT sekaligus rahmat bagi orang-orang yang beriman maka Al-Quran ya setelah tawheed kepada Allah SWT adalah syarat mutlak bagi setiap habba agar dia bisa bertemu dengan Allah SWT dalam keadaan membawa hati yang salim namun Al-Quran yang bagaimana Al-Quran yang seperti apa bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran sehingga Al-Quran tersebut bisa memberi bisa berfungsi sebagai syifa bisa membawa keberkahan dan rahmatnya rahmat Allah SWT kepada kita tentu saja dengan wujudkan tujuan Al-Quran diturunkan Allah SWT berfirman kitabun anzallahu ilayka mubarakun liyaddabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepada angkawai Muhammad salallahu alaihi wasallam penuh dengan keberkahan Al-Quran disifati oleh Allah SWT memiliki keberkahan kapan keberkahan tersebut bisa kita raih kapan rahmat Allah SWT melalui Al-Quran tersebut bisa kita rapai yang dengannya kita bisa membersihkan jiwa kita manakala kita mewujudkan tujuan Al-Quran diturunkan yaitu liyaddabbaru ayati agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya tadabur kata para ulama membaca Al-Quran mempelajarinya memahaminya menghayatinya dan mengamalkannya ini adalah tadabur Al-Quran bagaimana mungkin bisa akan mengundang keberkahan dan rahmat Allah kepada kita manakala kita hanya menjadikan Al-Quran sebatas pajangan ya sebatas hiasan di dinding-dinding rumah kita manakala kita hanya membaca Al-Quran namun kita tidak sudi untuk mempelajari maknanya apalagi untuk mengamalkannya maka tidak heran keberkahan Al-Quran sebanding dengan sikap kita terhadap Al-Quran ya manakala kita bersikap acuh-tah acuh terhadap Al-Quran ya tidak mengindahkan pelajaran Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah tuangkan dalam Al-Quran maka seperti itu pula Allah subhanahu wa ta'ala melalui Al-Quran memberikan keberkahannya maksudnya jika sikap kita negatif terhadap Al-Quran maka mustahil keberkahan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala bisa kita raih melalui Al-Quran semoga ini bisa menjadi penyemangat bagi kita untuk kembali mempelajari Al-Quran mempelajari tafsirnya dari para ulama yang benar-benar mendalam ilmunya tentang Al-Quran ya untuk kemudian kita bisa mentadaluri Al-Quran dan mengamalkannya sehingga dengan itu kita bisa istiqamah di atas hati yang salim sampai Allah mewafatkan kita sampai kita bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan membawa hati yang salim tersebut demikian wa sallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallamu wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin wa sallamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh